Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam masa PPKM level 4 yang diperpanjang hingga tanggal 2 Agustus nanti ini tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 24 tahun 2021. Ada beberapa aturan yang diatur dalam instruksi Mendagri ini termasuk salah satunya diantaranya adalah pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari ini beroperasi maksimal hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung sebesar 50% dan betulnya dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Kemudian untuk pasar yang menjual non-kebutuhan sehari-hari ini dapat beroperasi maksimal hingga pukul 15.00 atau hingga pukul 3 sore dengan kapasitas pengunjung 50% dimana ini juga aturan ataupun implementasi di lapangannya juga turut diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Kemudian salah satu aturan yang juga dikeluarkan dalam masa PPKM level 4 yang diperpanjang ini adalah pedagang kaki 5, barbershop, laundry, cuci kendaraan, bengkel kecil, toko kelontong dan juga outlet voucher. Ini dapat beroperasi hingga maksimal pukul 20 ataupun pada pukul 8 malam tentunya dengan protokol kesehatan ketat. Selain aturan ini pemerintah juga mengatur bagaimana kebijakan untuk makan di tempat makan ataupun di warung makan ataupun seperti warteg di tempatnya langsung. Ini diatur selama 20 menit lamanya. Namun untuk secara lebih detail kita akan melihat warteg pedagang kaki 5, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan untuk buka dengan protokol kesehatan ketat maksimal hingga pukul 8 malam atau pada pukul 20. Artinya ini kalau kita bandingkan dengan PPKM darurat sebelumnya ataupun PPKM level 4 yang diperpanjang sebelumnya ini kan masih belum bisa dine in atau makan di tempat. Nah saat ini ini sudah bisa makan namun dengan protokol kesehatan ketat dan dibatasi pemirsa maksimal untuk 3 orang dengan waktu makan 20 menit. Kemudian untuk restoran ataupun rumah makan, cafe dalam gedung atau mal ini hanya menerima delivery atau take away. Jadi masih belum boleh makan di tempat dan tidak menerima makan di tempat atau dine in gitu. Jadi hanya bisa dipesan saja dan akan diantarkan atau dengan sistem delivery. Kemudian di grafis berikutnya ini kita akan melihat seperti apa respon dari netizen. Ini melalui meme atau semacam lelucon begitu pemirsa kita akan melihat meme yang pertama. Ini muncul dan juga ramai di media sosial ada gambar begitu yang menyatakan ada petugas yang menyatakan udah 20 menit mas. Terus ada apa namanya dibalas dengan pak bentar masih nepungin nih pak. Kemudian juga ada larangan yang mengingatkan ayo bubar sudah lewat 3 menit. Makanya kalau milih lauk jangan kelamaan. Ada juga waktunya 8 menit lagi bentar mbak ini masih belum minum dan durasi ini masih ada banyak sekali juga yang tersebar begitu di sosial media. Terkait dengan meme atau lelucon yang muncul di lini masa. Kemudian di grafis berikutnya kita akan melihat sebenarnya kenapa pemerintah ini melarang. Ataupun memberikan aturan selama 20 menit ini juga karena disebabkan pada saat kita makan di tempat ini ada potensi penularan yang tinggi. Karena pada saat kita makan ini harus membuka masker. Kemudian ini juga berpotensi untuk penularan COVID-19 melalui droplet pada saat kita makan. Dan ini kami sudah rangkum ada beberapa titik lengah sebaran COVID-19. Yang pertama ini adalah kumpul keluarga, teman rekan kerja ini juga melalui kumpul keluarga adalah salah satu klaster penularan COVID-19 di lingkungan keluarga. Ada yang menganggap karena kita keluarga, kita kenal. Apakah itu bisa menjamin dia tidak terjangkit COVID-19 atau dia tidak membawa virus? Itu tidak menjamin ya pemirsa sehingga klaster keluarga ini juga bisa menjadi salah satu titik penularan. Kemudian makan bersama antara keluarga, teman dan juga rekan kerja seperti dengan makan di tempat, warung makan ini juga menjadi salah satu titik lengah termasuk makan di warteg tadi ya. Makanya dibatasi 20 menit dengan maksimal 3 orang. Olahraga bersama, kumpul tetangga, arisan, foto bersama tanpa menggunakan masker dan juga anak-anak yang bermain dengan teman ini menjadi salah satu titik lengah penularan COVID-19. Kemudian titik lengah berikutnya juga kita akan melihat ini seperti apa dari belanja ke pasar, tempat ibadah umum untuk saat ini tempat ibadah sudah tidak diperbolehkan lagi dan difokuskan untuk beribadah dari rumah saja. Kemudian memanggil jasa servis, mencopot masker tanpa menjaga jarak, rapat atau meeting di kantor dengan menggunakan transportasi publik. Ini adalah titik-titik lengah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat begitu pemirsa agar tidak tertular COVID-19. Kemudian di grafis berikutnya juga kita akan melihat sebenarnya dari titik penularan ini juga diikuti dengan adanya varian baru COVID-19 yang semakin memperparah penularan angka COVID-19 di Indonesia. Ini disebabkan karena varian Delta ini mudah menyebar. Di antaranya kita lihat ada masa inkubasi yang sangat singkat, kemudian viral load-nya ini sebesar 1260 kali lebih tinggi. Anda dapat bayangkan transmisi antar manusia ini juga sangat cepat untuk mengantarkan dari satu virus varian Delta ini ke manusia lainnya untuk saling menjangkiti. Kemudian tingkat infeksi yang lebih tinggi dengan lebih dari 95% kasus COVID-19 di Indonesia yang terbaru. Ini adalah varian Delta dari hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Lantas kemudian apakah pertanyaannya makan dengan waktu 20 menit? Apakah ini juga baik untuk pencernaan? Kita akan melihat pernyataan selengkapnya dari guru besar fakultas kedokteran UI dikatakan ya cukup. Kalau misalnya kita makan saja 20 menit, kalau buat pencernaan cukup ya aman. Pokoknya makan-makan normal tidak ada tambahan makan buah lagi atau makan lainnya. Itu kan jadi lama. Yang harus dipahami penularan itu terjadi saat kita buka masker berhadap-hadapan. Jadi yang perlu diperhatikan ini pada saat kita makan, kemudian buka masker ini yang menjadi potensi penularan. Sehingga kenapa 20 menit ini dibatasi begitu pemirsa. Kemudian bagaimana reaksi dengan pemilik warung atau makan? Kita lihat dulu reaksi dari Sayudi, ini pemilik warteg Haris Pabahari. Ia mengatakan kalau untuk makan di warteg cukup. Selama ini kalau pelanggan tidak rombongan makan 20 menit itu cukup. Kemudian dari Ibu Edi, pemilik warteg juga mengatakan bahwa untuk aturan 20 menit, kata dia nyusahin lah. Pengennya sih biasa aja. Kemarin-kemarin itu sama sekali nggak ada orang, kemarin saya juga nggak ngasih orang makan di sini, dia juga takut. Kemudian ada juga respon dari penjual rumah makan nasi masakan padang, daripada 20 menit lebih baik 1 jam selesai sudah. Soalnya kalau 20 menit, pelanggan pilih lauk beberapa menit, makannya berapa menit. Belum lagi kalau habis makan kan nggak bisa langsung pergi. Nah kalau misalkan pemirsa ini tidak nyaman untuk makan 20 menit di rumah, ini bisa ada opsi lain. Yaitu di bawah pulang saja, makan di rumah gitu, lebih nyaman dan juga lebih aman begitu ya, tanpa bertemu dengan orang lain. Nah bagaimana dengan pengawasannya? Ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta aparat di lapangan untuk menerapkan aturan ini dengan persuasif dan juga santun. Yang meminta aparat untuk menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan selama melakukan pengawasan di lapangan. Kita akan lihat menegakkan aturan ini dilakukan mulai dari pemerintah daerah, kemudian juga didukung oleh pengawasan dari Satpol PP dan juga TNI Polri. Dan pastinya didukung oleh para pelaku usaha juga pemirsa. Dan yang paling penting adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Karena sangat percuma kalau misalkan aturan ini sudah dikeluarkan, tidak didukung dengan partisipasi aktif dari masyarakat, ini sangat percuma. Sehingga seluruh elemen ini sangat penting untuk sama-sama mengindahkan aturan yang sudah dibuat ini, tentunya tujuannya satu, untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dan pemirsa aturan makan 20 menit di luar, ini perlu didukung partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjalankannya. Selain melindungi diri Anda agar tidak terpapar COVID-19, dengan makan cepat juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk dapat makan dan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi sang pemilik warung makan. Demikian Egan kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Abdi Aswar Sahi dalam segmen Atlas.